Lembah Tiga Malaikat Jilid 45. Kemudian setelah mendahem pelan, sambungnya lebih jauh. Nak, aku pun ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu, aku harap kau pun dapat menjawab dengan sejujurnya. Terlepas apakah kau jahat atau baik, namun yang pasti kau telah melepaskan budi kepadaku, kendatipun sejuta orang mengumpatmu, aku tak bisa turut mencaci maki dirimu, apa yang ingin kau tanyakan, silahkan saja dibicarakan. Bagus sekali, bagus sekali, setelah mendengar dua pepatah katamu ini, aku pun bisa mati dengan mat meram. Nak, bagaimana dengan keadaan lukamu? Berkat perhatian dan perawatanmu yang teliti, sekarang aku telah sembuh sama sekali, buyung tiang kim segera manggut-manggut. Bagus, dengan begitu aku pun dapat mati dengan berlegah hati, katanya. Selama ini manusia berjubah hijau itu hanai berdiri tenang di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pelan-pelan buyung tiang kim mengalihkan sorot matanya ke tubuh manusia berbaju hijau itu, kemudian menegur. Apakah tenaga dalammu telah pulih kembali? Manusia berbaju hijau itu segera tertawa dingin heeh, 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 tebak saja sendiri. Buyung tiang kim segera mengayunkan pedangnya ke dia, kemudian berseru. Sekarang kita sudah boleh bertarung. Pedangnya pelan-pelan diayunkan ke depan melancarkan sebuah tusukan ke tubuh lawan. Gerak serangan pedangnya itu dilancarkan dengan menggunakan jurus serangan yang lain daripada yang lain, gerakan pedangnya sangat lamban seperti siput yang sedang merangkak, di tengah kilatan cahaya pedang yang menyilaukan mata pelan-pelan menusuk ke dada manusia berbaju hijau itu. Gerak serangan yang begini lamban tersebut, jangan toh digunakan untuk menghadapi seorang jago lihai kelas satu dari dunia persilatan, kendatipun menghadapi seorang manusia biasa pun rasanya belum tentu bisa melukainya dengan tepat. Namun manusia berjubah hijau itu seakan-akan memandang serius serangan pedang tersebut, sepasang matanya menatap ujung pedang buyung tiang kim lekat-lekat, sikapnya juga amat keren. Semua yang hadir dalam arna sekarang rata-rata merupakan jago persilatan yang sepanjang hidupnya sudah banyak menjumpai pertarungan sengit, tapi pertarungan seperti apa yang dilakukan buyung tiang kim sekarang boleh dibilang baru pertama kalinya, bisa dibayangkan betapa sengitnya pertarungan yang bakal berlangsung saat ini. Seng Cu Sian dan Kuik Soat Kun berada paling dekat dengan buyung tiang kim, mereka dapat merasakan betapa dasyatnya hawa pedang yang terpancar keluar dari pedang yang sedang bergerak lamban ke depan itu, bahkan tiap sejengkal mendekati tubuh manusia berjubah hijau itu, hawa pedang yang terpancar keluar makin dasyat rasanya. Tanpa disadari lagi, kedua orang itu bersama-sama mundur sejauh beberapa langkah ke belakang. Di bawah cahaya api, tampak pakaian yang dikenakan manusia berjubah hijau itu menggelembungkan secara tiba-tiba, seolah-olah diisi dengan udara. Sedangkan paras muka buyung tiang kim pun makin berubah menjadi merah padam dengan mengikuti makin dekatnya tusukan pedang tersebut di atas tubuh lawannya. Mendadak buyung tiang kim mempercepat gerakan pedangnya menusuk dada manusia berjubah hijau itu. Dengan suatu gerakan cepat manusia berjubah hijau itu mundur selangkah ke belakang, lain tangan kanannya diputar balikan dan pedang yang berada di tangannya telah berkelebat secepat kilat, cahaya pedang menyambar lewat langsung membabat lengan kanan buyung tiang kim. Serangan pedang itu sama sekali bertolak belakang dengan aliran yang diatur buyung tiang kim, kecepatan gerak serangannya pun bagaikan sambaran petir, sedemikian cepatnya sehingga orang yang berada di samping arna pun tak sempat melihat dengan jelas. Terang terdengar dua kali bentura nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Kedua orang itu segera menyambar lewat sambil saling tempat berdiri. Tidak ada orang yang sempat melihat dengan bagaimana jalannya pertarungan tersebut namun dilihat dari keadaan mereka berdua yang mengenaskan, bisa diketahui betapa dasyatnya serangan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Tampaknya pakaian yang dikenakan manusia berjubah hijau itu terutama bagian dadanya telah tersambar robe, darah sedang mengucur keluar membasai tubuhnya. Sedangkan pakaian yang dikenakan buyung tiang kim terutama bagian lengan kanannya juga telah tersambar robe, darah pun sedang mengucur keluar dengan derasnya. Kedua orang itu sama-sama tidak ambil peduli atas luka yang mereka derita, secepat kilat kedua orang itu membalikan badan dan berdiri saling berhadapan lagi. Pelan-pelan buyung tiang kim mengangkat pedangnya ke udara, kemudian ujarnya lagi. Aku pikir dalam tiga gebrakan mendatang kita sudah dapat menentukan menang kalah masing-masing pihak. Bukan menang kalah, melainkan mati hidup kata manusia berjubah hijau itu dingin, dalam tiga jurus mendatang kalau bukan kau yang mati, akulah yang tewas. Bagus sekali, kalau begitu silahkan kau mencoba sebuah seranganku lagi. Perlahan-lahan manusia berjubah hijau itu mengangkat pedangnya, lalu berkata dingin. Dalam serangan kali ini, akulah yang akan melancarkan serangan kepadamu. Begitu selesai berkata tubuhnya segera melompat ke depan, pedangnya digetarkan dan langsung menerjang ke tubuh buyung tiang kim. Sedangkan buyung tiang kim kini sendiri pun bersamaan waktunya melompat ke udara dan melancarkan sebuah terjangan ke depan. Kedua orang itu sama-sama memutar senjata di tengah udara, tampak dua rentetan cahaya saling bergumum menjadi satu. Pertarungan ini benar-benar merupakan suatu pertarungan sengit yang jarang ditemui dalam dunia persilatan, menggunakan kesempatan di saat kedua bilah pedang itu saling membentur, mereka sama-sama menghentikan gerakannya cukup lama di tengah udara. Setelah bergebrak lagi sebanyak 4-5 jurus, kedua orang itu baru bersama-sama melayang turun kembali ke atas tanah. Ketika semua orang mengalikskan pandangan matanya ke depan, tampaklah kedua orang itu berdiri saling berhadapan, pakaian yang mereka kenakan pada robek dan compang camping, luka yang membekas di tubuh pun banyak sekali, darah segar telah membasahi tubuhnya. Tiba-tiba Nyo Hang Leng berpaling dan memandang sekejap ke arah sengcusian kemudian berbisik lirih. Penaga dalam yang dimiliki kedua orang itu seimbang, sukar untuk menentukan siapa menang siapa kalah, bila pertarungan tersebut dibiarkan berlangsung terus, menang kalah rasanya sukar diduga. Tapi aku sudah dapat menduganya, hanya tidak ku ketahui bagaimana caranya untuk campur tangan. Nyo Hang Leng menghela nafas panjang. Aai, paling tidak apa yang dilakukan oleh Bu Yung Tiang Kim sekarang adalah suatu perbuatan baik. Maksud Nona Nyo O. Jangan salah paham dengan maksudku, aku bukan memohon bantuan kalian, sebab kendatipun kau ingin membantu pun juga tak ada gunanya. Aku semakin tak mengerti akan maksud hati Nona. Andai kata dalam hati kecil kalian masih ada persoalan, sudah seharusnya kalau persoalan tersebut segera diajukan, sebab menurut pendapatku, kemungkinan besar mereka akan bertarung sampai titik darah penghabisan, agaknya kedua orang itu sudah bertekad akan saling beradu jiwa. Ya, betul, aku harus bertanya kepadanya, seru sengcusian kemudian. Setelah berhenti sejenak, dia berseru dengan lantang. Bu Yung Tai Hiap, Bu Yung Tai Hiap. Dia memanggil sampai beberapa kali, namun belum kedengaran juga suara jawaban dari Bu Yung Tiang Kim. Sambil tertawa dingin sengcusian segera berseru, Bu Yung Tiang Kim, kau. Tiba-tiba terdengar Bu Yung Tiang Kim membentak keras, tubuhnya melesat ke muka, berikut pedangnya dan langsung menumbuk ke tubuh manusia berjubah hijau itu. Serta merta manusia berjubah hijau itu menggerakkan pedangnya dan menciptakan selapis cahaya tajam untuk melindungi badan. Tampaklah Bu Yung Tiang Kim dengan membawa sekilas cahaya putih langsung menembusi lapisan hawa pelindung tersebut. Terangs rentetan suara benturan nyaring yang memecahkan keheningan, cahaya tajam itu segera lenyap dan tubuh manusia berbaju hijau itu tahu-tahu sudah roboh terjengkang ke atas tanah. Bu Yung Tiang Kim sendiri pun menahan tubuhnya itu yang gontai dengan pedangnya lalu berpaling ke arah sengcusian, dia berkata, saudaraku, harap kau jangan salah paham. Tadi, bila kau jawab pertanyaanmu itu maka aku pasti akan terluka di ujung pedangnya, sekarang apa yang hendak kau tanyakan? Ketika berbicara sampai di situ, tubuhnya sudah tak sanggup untuk menahan diri lagi, ia segera roboh terjengkang ke atas tanah. Sengcusian melompat ke muka dengan cepat dan buru-buru memayang tubuh Bu Yung Tiang Kim. Mendadak terasa oleh ada segulung tenaga yang amat kuat mendesak ke atas badannya, membuat gerakan tubuhnya yang sedang menerjang ke muka itu segera tertahan. Nyo Hang Leng memutar pergelangan tangannya dengan cepat dan maju selangkah lebih ke depan, dia sambut tubuh Bu Yung Tiang Kim lebih dahulu. Nonakah yang baru saja melancarkan serangan tanya Sengcusian dengan kening berkerut? Maaf, aku khawatir kalian akan melukainya. Dengan cepat Sengcusian menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya. Walaupun dia tidak setia kawan, namun sebagai saudaranya juga tak akan membunuhnya, tidak mencegah orang lain membunuhnya saja, hati kecilku sudah merasa amat tak tentram. Ketika dia menundukkan kepalanya, tampak Bu Yung Tiang Kim telah memejamkan matanya rapat-rapat, seluruh tubuhnya berlepotan darah, keadaannya sangat mengenaskan. Lui Hua Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah Bu Yung Tiang Kim, kemudian tanyanya. Nona Nyo, apakah dia telah meninggal Nyo Hang Leng? Yang segera menggeleng. Dia belum meninggal, tapi luka yang dideritanya parah sekali, apakah dia masih bisa berbicara? Sekarang tidak bisa, dia pernah melepaskan Budi kepadaku karena telah menyelamatkan selembar jiwaku, maka sekarang aku pun harus berusaha untuk menyelamatkan jiwanya. Mendadak Bu Yung Tiang Kim melompat bangun dan duduk, kemudian serunya. Aku sudah tidak tertolong lagi, tusukan pedangnya telah memutuskan jantungku, meski ada obat mestika di dunia ini, walaupun ada tabib sakti di dunia ini, siapapun tak akan dapat menyelamatkan jiwaku lagi. Tampaknya dia sedang berusaha untuk menahan penderitaan yang luar biasa, dia berharap bisa menyelesaikan perkataan itu, sayang baru sampai di sana, mendadak ia memuntahkan dua gumpalan darah dan menghembuskan napas yang penghabisan. Seng Cusian meneliti dua gumpalan darah yang dimuntahkan oleh Bu Yung Tiang Kim itu, kemudian bisiknya. Ah ah ah, rupanya dua potong belahan jantung. Lui Huahung menghela napas panjang, pelan-pelan dia berkata, ada satu persoalan penting yang lupa kita tanyakan kepadanya, soal apa? Secara garis besarnya kita sudah mengetahui bagaimana kahwatak dari Bu Yung Tiang Kim itu, tapi siapa pula kakek berbaju hijau tersebut? Mengapa dia dapat berubah? Menjadi tokoh yang menguasai perguruan Sam Seng Bun? Mengapa pula dia harus mencatut nama Bu Yung Tiang Kim? Walaupun asal-usul orang ini cukup misterius, namun tidak sulit bagi kita untuk menyelidikinya, yang sulit sekarang adalah perguruan tiga malaikat masih merupakan suatu kekuatan yang sangat besar, suatu organisasi yang penuh rahasia, bila organisasi ini tidak dilenyapkan, maka dunia persilatan pun tak akan memperoleh ketenangan untuk selamanya. Hanya ada satu care saja seru Nyo Hang Leng. Apakah care tersebut? Nyo Hang Leng tidak segera menjawab pertanyaan dari Lui Hua Hong, pelan-pelan dia berjalan ke hadapan kakek berbaju hijau itu, berjongkok dan meraba dada orang itu kemudian ujarnya. Dia tewas jauh lebih cepat daripada Bu Yung Tiang Kim. Kemudian sambil mengalihkan sorot matanya ke wajah Seng Cusian, kembali ujarnya. Ia telah memberitahukan kepada ku, itulah satu-satunya akhir yang ada dan satu-satunya akhir yang terbaik. Urusan selanjutnya merupakan urusan kita sendiri. Urusan kita sendiri seru Seng Cusian. Betul, karena Bu Yung Tiang Kim telah tewas tapi dia meninggalkan sisa permainan yang belum selesai, kita harus membantunya untuk menyelesaikan tugas ini. Dia membutuhkan bantuan dan di sini tiada seorang manusia pun yang dapat membantunya. Dia telah menunggu banyak tahu sebelum akhirnya menemukan aku dan Kwik Soatkun. Maksud Nona, apakah kau hendak mengandalkan kekuatan dari kami beberapa orang untuk menghancurkan perguruan tiga malaikat? Jangan toh kita baru beberapa orang, sekalipun segenap kekuatan dunia persilatan kita gabungkan menjadi satu pun belum tentu dapat menghadapi perguruan tiga malaikat. Kalau begitu, kita sudah tidak berdaya lagi keluhlui huahang burung. Tidak, kita masih bisa menggunakan kekuatan yang ada di dalam perguruan tiga malaikat untuk menghancurkan kekuasaan dari perguruan tiga malaikat. Kemudian setelah berhenti sejenak, gadis itu berkata lebih jauh. Ada satu hal yang mungkin tidak kalian ketahui, yakni ketua dari sembilan partai besar telah dikuasai oleh pihak perguruan tiga malaikat. Pentolan tertinggi yang diimpikan setiap umat persilatan, kini sudah berubah menjadi kenyataan. Siapakah pentolan tersebut? Tanya Seng Cusian. Kecuali Buyung Tiang Kim, siapa pula yang sanggup menciptakan situasi seperti hari ini? Tanda tanya. Sayangnya, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya akan jatuh juga, kembali gadis itu berhenti sejenak, sebelum sambungnya lebih jauh. Dengan susah payah dia membina dan menempa suatu fondasi yang kuat untuk memimpin dunia persilatan, siapa tahu kedudukan tersebut akhirnya dimanfaatkan orang lain, dia adalah manusia berjubah hijau yang menyebut dirinya sebagai tabipong dalam kota batu dan mencatut nama besar Buyung Tiang Kim itu. Sebetulnya siapakah orang ini tanya Seng Cusian dengan wajah keheranan? Buyung Tiang Kim telah meninggalkan sejilid kitab yang menerangkan segala tindak tanduk serta perbuatan yang telah dilakukan olehnya sepanjang hidup orang itu, mau dibilang kitab tersebut sebagai catatan dosa juga boleh, mau dibilang sejilid kitab berertobat juga baik. Apakah Nona telah membaca isi kitab tersebut kembali Seng Cusian bertanya? Nyohang Leng manggut-manggut. Betul, itulah sebabnya kau hendak mengajak kalian semua untuk merundingkan persoalan tentang Buyung Tiang Kim ucapnya. Kalau begitu katakan saja Nona. Buyung Tiang Kim telah mengorbankan waktu selama puluhan tahun untuk membina kepercayaan dalam dunia persilatan, tiada orang kedua di dunia ini yang bisa menggantikan kedudukannya, apabila kau mengumumkan semua kejahatan yang sebenarnya dari Buyung Tiang Kim ke seluruh dunia persilatan, sudah pasti peristiwa ini akan menimbulkan kegemparan yang luar biasa, orang-orang pasti akan bersama-sama membicarakan tentang persoalan ini, oleh sebab itu aku pikir lebih baik peristiwa tersebut jangan kita umumkan lebih dulu ke seluruh dunia persilatan. Lui Hua Hang menghela napas panjang. Aai, betul juga perkataan Nona, setiap umat persilatan di dunia ini telah menganggap Buyung Tiang Kim sebagai seorang manusia yang jujur dan benar, ia merupakan lambang keadilan dan kebenaran bagi dunia persilatan. Betul tukasnya Oh Hang Leng, apalagi pada akhirnya Buyung Tiang Kim menebus dosanya pula dengan darah sendiri, kita wajib menggunakan nama pendekarnya untuk merebut kepercayaan orang persilatan, apalagi keadaan bulim sekarang masih lemah dan belum pulih kembali kekuatannya, lebih kita jangan membuat kejutan lagi yang akan menimbulkan kekalutan bagi mereka, sebab dari sekian banyak korban yang menderita, banyak di antara mereka yang tak tahu kalau Buyung Tiang Kim lah yang telah Mencelakai mereka, bila peristiwa ini sampai terbongkar, sudah dapat dipastikan dunia persilatan akan mengalami kekalutan lagi. Seng Cusian memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian berkata, Kami sangat setuju dengan pendapat Nona, tapi orang lain. Aku pun setuju seru di Dewa Ular Tong Lim dengan cepat. Aku gembira melihat dukungan kalian ucapnya Oh Hang Leng lagi, padahal waktu berbicara yang sesungguhnya, kendatipun kita ungkapkan keadaan yang sebenarnya pada hari ini kepada dunia luar tanpa disertai bukti yang jelas, tak mungkin orang persilatan akan mempercayai obrolan kita dengan begitu saja. Kemudian setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh. Kini kita tinggal memutuskan satu hal lagi sebelum bisa berangkat, masih ada soal apalagi tanya Seng Cusian. Tentang Buyung Im Seng, setiap umat persilatan tahu kalau di dunia ini terdapat seorang Buyung Kong Cu yang sedang membalaskan dendam bagi ayahnya, tapi tidak seorang manusia pun yang tahu kalau Buyung Tiang Kim sesungguhnya tidak berputera, bahkan kalian sebagai saudara angkatnya pun tidak tahu tentang seluk-beluknya, aa, kalian selalu menyebutnya sebagai Buyung Toako namun tak seorang pun yang tahu apakah Buyung Toako kalian itu mempunyai istri atau tidak. Ya, kalau dibicarakan sesungguhnya memang memalukan sekali kata Seng Cusian. Cahaya pamar yang terpancar keluar dari tubuh Buyung Tiang Kim kelewat keras, membuat met orang menjadi silau rasanya hingga tidak berani menatapnya, tentu orang merasa dia sempurna, tiada sesuatu kekurangan pun, apakah kami berani melakukan penyelidikan atas dirinya serupa O Heng pula. Buyung Kong Cu adalah seorang pemuda yang bernasib jelek, namun dia adalah seorang Kong Cu sejati, mungkin lantaran dia memang tidak mempunyai darah dari Buyung Tiang Kim. Oleh sebab itu, kita tak dapat mencelakainya, juga tak dapat memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepadanya. Seng Cusian kembali mengangguk. Ya, betul, kita tetap akan membiarkan dia muncul di dalam dunia persilatan sebagai Buyung Kong Cu. Kalian pun harus tetap melindunginya seperti dahulu, jangan membuat dia merasakan perubahan sikap dari kalian, sebab hal mana akan menimbulkan kecurigaan baginya. Sudah puluhan tahun lamanya kita ditipu protelui huahong, perasaan kami diliputi dengan amarah, bagaimana mungkin keadaan semacam ini bisa kami tahan terus. Yang menipu kalian toh Buyung Tiang Kim, apa sangkut pautnya persoalan ini dengan Buyung Im Seng? Apalagi andai kata kakek berjubah hijau itu tidak terlampau menguatirkan Buyung Im Seng, belum tentu Buyung Tiang Kim sanggup menandinginya. A-a-a-a-i. Dia adalah seorang pemuda yang bernasib jelek, kalian tak dapat mencelakainya lagi, bila dia mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, sudah pasti hatinya akan merasa sedih sekali. Baik, kami kabulkan permintaan Nona. Mendadaknya Ohang Leng melelah ke air matanya dengan sedih, kemudian berbisik. Mari kita mengubur dulu kedua sosok mayat ini. Betul di saat terakhir Buyung Tiang Kim telah bertobat dan kembali ke jalan yang benar, apalagi telah membantu dunia persilatan untuk menghilang bencana besar, sudah selayaknya bila kita menguburkan jenazahnya kata Seng Cusian cepat, sedangkan tentang Manuisa berbaju hijau itu kita masih belum mengetahui identitas yang sebenarnya, kita harus mengetahui asal-usulnya lebih dulu sebelum mengubur jenazahnya. Coba kalian perhatikan wajahnya dengan lebih seksama, mungkin kalian kemudian sambil membopong jenazah Buyung Tiang Kim, pelan-pelan dia berjalan menuju ke depan. Nona, hendak kemana kasih Dewa Ular Tong Lim segera menegur keras. Akan ku cari sebuah tempat untuk mengubur jenazah. Menyaksikan air matu yang membasahi wajah Nyo Hang Leng ketika gadis tersebut membopong jenazah Buyung Tiang Kim, si Dewa Ular Tong Lim menjadi keheranan, kembali dia menegur. Nona, tampaknya kau sangat cocok dengan Buyung Tiang Kim. Nyo Hang Leng tertawa sedih. Dia sudah pernah menyelamatkan jiwaku, maka sudah sewajarnya bila ku kuburkan jenazahnya sebagai rasa terima kasihku. Oh 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 oh. Si Dewa Ular Tong Lim berseru tertahan dan tidak banyak berbicara lagi. Tiba-tiba Kiyu Jeta Isu berseru. Aku dapat mengenalinya, aku dapat mengenalinya. Walaupun dia telah merubah wajahnya, namun lupa untuk menghilangkan tahilalat yang berada di belakang telinganya. Tahilalat di belakang telinga seru Lui Hua Hang pula dengan wajah tertegun. Ya, betul. Di belakang telinganya terdapat sebuah tahilalat. Kau maksudkan Sute, adik keempat, Chi Im Kiyu Wung Chu Seru Seng Chu Sian tiba-tiba. Tentang hubungan antara Bu Yung Tiang Kim dengan saudara-saudaranya serta asal mula terjadinya pertikaian sebelum terbentuknya perguruan Tiga Malaikar dalam Lembah Tiga Malaikat, silahkan ada membaca cerita yang berjudul, Lencana Bunga Mawar oleh Penyadur Yang Sama. Ya, benar dia seru Kiyu Jitaisu lagi, A-A-A-I, sudah seharusnya kita teringat akan dia, ia bilang hendak menyusup ke dalam perguruan Tiga Malaikat untuk menyelidiki pembunuh sebenarnya dari Toako, tapi selama ini dia belum pernah mengadakan hubungan kontak dengan kita semua. Pelan-pelan Seng Chu Sian berjalan ke sisi tubuh kakek yang berjubah warna hijau itu dan membalikan tubuhnya, setelah diteliti lebih seksama betul juga di belakang telinga kanannya terdapat sebuah tahil alat yang besar. Tak kuasa lagi dia menghela nafas panjang, katanya kemudian. Mungkin inilah alasannya mengapa dia ingin membunuh kita semua, berbicara dari kepandaian silat yang dia miliki, Andaikan dia mau menyerang secara tiba-tiba di saat Bu Yung Tiang Kim sedang bercakap-cakap dengan kita, paling tidak bisa membuat kita semua terluka parah. Lui Hua Hang juga merasakan tubuhnya seakan-akan tersambar geledek dan menjadi termangu-mangu sejenak sebelum berkata demikian. Ye-A-A, tak bakal salah lagi, dia adalah Sute, betul-betul tragedi yang memilukan hati, sesama saudara harus saling membunuh. Gou Teh, aku jadi ingat akan suatu persoalan seru Kyo Jitaiso tiba-tiba, tubuhku yang cacat ini mungkin dilukai losu, serangan golokku telah dibendung olehnya sehingga membuat aku tidak bisa melakukan perubahan lagi, padahal serangan golok itu ciptaan dari Bu Yung To Aku, bila diabukan orang yang mengetahui keadaan sebenarnya, mustahil jurus serangan tersebut dapat dipatahkan olehnya. Jurus golok itu bukan ciptaannya, melainkan hasil tipuannya Tukaseng Cusian Dingin, A.A.I. Bagaimanapun cerdiknya seseorang, tak mungkin kalau dia dapat menguasai semua ilmu silat yang ada di dunia ini, sayang kita tak pernah menduga atas titik kelemahan tersebut. Betul kata Lui Huahong, terhadap To Aku, kami kelewat menaruh kepercayaan, apa saja yang dia katakan, apapun yang dia perbuat, belum pernah kami mencurigainya, padahal jika kita mau menggunakan otak untuk berpikir waktu itu, tak nanti akan tertipu mentah-mentah seperti apa yang kami alami sekarang. On Mi Tohut Kyo Jitaiso memuji keagungan Seng Buddha, bila kita berpikir menggunakan otak dan mengajukan pertanyaan yang mencurigakan, mungkin kerangka kita sudah menjadi tanah sekarang. Lebih baik mati puluhan tahun lebih cepat daripada dibohongi orang selama puluhan tahun, A.A.I. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami yakni kecerdasan Bu Yung Tiang Kim masih jauh melebih kita semua, itulah sebabnya kita dapat dipemainkan olehnya sekehendak hati dia sendiri. Lui Hua Hang memperhatikan raut wajah kakek berjubah hijau itu lekat-lekat, kemudian ujarnya dengan sedih. Ya, dia memang suka, selain tahi lalat di belakang telinganya, raut wajahnya masih lamat-lamat memiliki kemiripan dengan paras mukanya dulu, dia berusaha dengan segala kemampuan untuk merubah dirinya, namun tak pernah berhasil merubah dirinya secara keseluruhan. Mendadak si kaitan sakti Pao Hang mengayunkan alat pengaitnya, kemudian berkata, Antara kalian dengan Bu Yung Tiang Kim pernah mempunyai ikatan persaudaraan, sudah sepantasnya jika kamu semua tetap tinggal di sini untuk membereskan urusan terakhirnya, tapi karena dia, aku telah menderita banyak, kalau dibayangkan kembali sekarang sungguh menggelikan dan mengenaskan, tapi orang yang sudah mati berarti semua persoalannya telah beres, aku pun tidak ingin banyak mencerca Bu Yung Tiang Kim lagi, cuma aku pun enggan berada di sini lebih jauh, biar aku mohon diri lebih dulu. Selesai dia berkata, dia membalikan badan dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Saudara Seng masih ada urusan apa? Apa yang hendak saudara Pao lakukan? Selama ini aku paling mengagumi Bu Yung Tai Hiap, oleh sebab itu aku selalu uring-uringan bila teringat kalau selama puluhan tahun terakhir ini telah ditipunya mentah-mentah, aku pun tak menyangka kalau Bu Yung Tiang Kim sesungguhnya merupakan seorang manusia munafik, berpura-pura baik hati padahal jahatnya bukan kepalang, kini setelah mengetahui gedok aslinya, semua rasa hormatku selama-selama puluhan tahun menjadi pudar, aku merasa lebih sedih dan sakit hati daripada memikirkan kematian yang mungkin menimpa diriku setiap saat. Oleh sebab itu, aku tak ingin berdiam terlalu lama di sini. Walaupun Bu Yung Tiang Kim banyak melakukan kejahatan selama hidupnya, toh orangnya sudah mati sekarang ucap sengcusian, aku berharap saudara Pau bersedia membangkitkan semangat dan mari kita bersama-sama berjuang untuk menghancurkan perguruan tiga malaikat dari muka bumi. Pau Heng menggeleng. Tidak perlu, aku sudah putus asa sekarang, aku benar-benar kecewa setengah mati, tiada orang di dunia ini yang bisa membangkitkan kembali semangatku. Begitu selesai berkata, tanpa menggubri sengcusian lagi, dia beranjak meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba Kuik Soat Kun menghala napas panjang, kemudian serunya pelan. Pau Sian Seng, harap tunggu dulu, dengarkan dahulu perkataan Xiao Moai. Namun Pau Heng berlagak seolah-olah tak mendengar, dia tetap melanjutkan perjalanannya meninggalkan tempat tersebut. Kuik Soat Kun segera berkelebat ke depan dan menghadang jalan perginya. Kau tak boleh pergi serunya. Mengapa Pau Heng bertanya tanpa mendongakan kepalanya? Tempat ini penuh dengan ancaman bahaya maut, Kat tak berakal bisa lolos dari kepungan orang-orang Sam Sengbun. Dalam pada itu Nyo Hang Leng telah selesai mengubur jenazah Buyung Tiang Kim dan berjalan kembali, ketika menyaksikan kejadian tersebut, segera ujarnya. Apalah yang dikatakan Nona Quick benar, bila perguruan tiga malaikat tak dihancurkan, setiap orang masih dapat memanfaatkan kekuatan yang ada untuk berbuat kejahatan, kini. Meski pemimpin dari perguruan tiga malaikat sudah tiada, belum berarti organisasi ini sudah bubar. Apa sangkut pautnya? Dengan ku teriak Pau Heng cepat, sepeninggalanku dari sini aku akan mengasingkan diri di tempat yang terpencil, lebih baik berteman dengan binatang daripada harus bergaul dengan manusia. Mendengar ucapan mana, sekali lagi quick soat kun menghela nafas panjang. Bila kau dihantui ul kekecewaanmu karena selama puluhan tahun hanya dijadikan boneka orang, perasaan tersebut bisa meledak, memang merupakan suatu penderitaan yang tak tertahankan, namun penderitaan mana hanya terbalas urusan pribadi seseorang, sebaliknya bila perguruan tiga malaikat tidak dibasmi yang menderita adalah beribu-ribu orang. Mendadak Pau Heng menghentikan langkahnya, sekilas sinar tajam mencorong keluar dari balik matanya, dengan suara dingin dia berseru. Perguruan tiga malaikat memang merupakan kekuatan yang amat tangguh dalam dunia persilatan, namun perkumpulan Li Ji Pang yang berada di bawah perguruan tiga malaikat pun termasuk pula suatu kekuatan yang maha besar dalam dunia persilatan. Bila perguruan tiga malaikat telah dimusnahkan, aku pun akan berusaha untuk membujuk ketuaku agar membubarkan pula perkumpulan Li Ji Pang. Seandainya dia enggan menuruti perkataanmu, bagaimana paling tidak aku bisa angkat kaki dari perkumpulan Li Ji Pang? Pau Heng segera terbungkam dalam seribu bahasa, namun dia menghentikan juga langkahnya, jelas perasaannya sudah ditaklukan oleh ucapan Kwik Soat Kun. Seng Cusian memandang sekejap ke arah Nyol Hang Leng, kemudian katanya, Nona Nyol, apakah kita akan menghancurkan perguruan tiga malaikat hanya mengandalkan kekuatan kita beberapa orang? Sekalipun menghimpun segenap kekuatan yang ada di dalam dunia persilatan pun belum tentu bisa mengobrak-abrik perguruan tiga malaikat. Lantas apa maksud Nona menahan kami semua di sini seru Pau Heng cepat? Kini Bu Yung Tiang Kim serta Chi Im Kiong Chu telah mati tapi berapa banyaknya yang berhasil kalian pahami dari kasus tersebut katanya Oh Hang Leng. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Sejak dulu hingga sekarang, siapa pula yang sanggup mendirikan perguruan yang begini besar dan berpengaruh dasyat seperti perguruan tiga malaikat? Apakah kalian sama sekali tidak tertarik oleh kejadian-kejadian seperti ini? Sudah setengah harian lamanya Nona berbicara, namun belum mendengar bagaimana kira kita untuk menghancurkan perguruan tiga malaikat ini. Perguruan tiga malaikat merupakan suatu kelompok kekuatan dasyat yang belum pernah dijumpai dalam dunia persilatan, Namun perguruan tersebut justru terbentuk karena mengandalkan kecerdikan otak, oleh sebab itu bila kita hendak menghancurkan perguruan tiga malaikat, kecerdasan jauh lebih penting daripada ilmu silat. Kalau begitu, hal ini tergantung pada persiapan serta pengaturan Nona Seru Seng Cusian. Nyo Hang Leng memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian berkata, Baiklah, aku berharap kalian bersungguh hati dalam mengangkat diriku kali ini. Mendadak dia bertepuk tangan tiga kali, kemudian mengeluarkan serentetan suara yang sangat aneh. Dari dalam hutan segera nampak bayangan manusia berkelebat lewat, puluhan orang lelaki berbaju hitam yang membawa senjata segera bermunculan di tengah arena. Paras muka orang-orang itu dilapisi oleh hawa amarah yang membara, serem tak mereka meloloskan senjata yang dibawa. Di bawah cahaya obor tampak cahaya tajam berkilauan ke angkasa, agaknya semuanya berniat untuk turun tangan. Seng Cusian, Lui Hua Hong, Pau Heng semuanya mencabut keluar senjatanya tanpa terasa, serem tak mereka pun bersiap siaga menghadapi serangan musuh. Kiu Jitaisu mencabut keluar senjata kengkerengannya, sedangkan Tong Lim meloloskan senjata rantai berkepala ularnya. Jangan turun tangan mendadak terdengar Nyo Hong Leng membentak keras. Pelan-pelan dia berjalan maju ke depan, sementara mulutnya bersenandung seperti menyanyi. Di balik suaranya itu penuh mengandung semacam suasana yang lembut dan penuh kedamaian. Dengan suara lirih Kiu Jitaisu segera berbisik kepada Seng Cusian. Jiko, jelas dia sedang membaca doa kesedihan dari kaum Buddha. Mengapa Nona Nyo O bisa mengucapkan kata-kata dari Liam Keng seru Seng Cusian keheranan? Sementara itu kawanan lelaki berbaju hitam itu telah menarik kembali senjata masing-masing dan bersama-sama mengurung sekeliling tubuh Nyo Hong Leng. Dengan suara rendah Lui Hua Hong segera berbisik. Jika Nona Nyo O mendapat serangan, kita tak boleh berpeluk tangan belaka. Padahal tanpa disinggung olehnya pun semua orang sudah mengerahkan tenaga dalamnya sambil bersiap siaga. Begitu kawanan lelaki berbaju hitam itu melancarkan serangan, maka serentak mereka pun akan menyerang juga. Tampak kawanan lelaki berbaju hitam itu bersama-sama menjatuhkan diri di hadapan Nyo Hong Leng kemudian menyembahnya beberapa kali. Nyo Hong Leng masih saja Liam Keng, dia yang dibawakan olehnya adalah doa kesedihan, kemudian dengan suatu gerakan perputaran tau-tau dia sudah menyelingap keluar dari kurungan lelaki berbaju hitam itu. Kemudian tampak dia mengayunkan telapak tangannya dan menghantam tubuh lelaki berbaju hitam itu masing-masing satu kali. Gerak serangannya amat cepat lagi enteng, orang lain hanya menyaksikan ujung bajunya berkibar terhembus angin, ternyata tak seorang pun yang sempat melihat ke arah manakah pukulan itu ditujukan pada tubuh lelaki berbaju hitam tadi. Tak selang berapa saat kemudian belakang kepala lelaki berbaju hitam itu sudah terkena sebuah pukulan. Mereka yang terkena serangan sama sekali tidak keroboh terjengkang, sebaliknya malah duduk bersila di atas tanah. Pada saat itu pula Nyo Hong Leng menghentikan pula pembacaan doa kesedihan. Dengan cepat quick soat kun menghampirinya, lalu bertanya. Nona Nyo, mengapa dengan orang-orang itu mereka butuh beristirahat untuk memulihkan diri sendiri, memulihkan diri quick soat kun heran? Benar, mereka dikendalikan oleh semacam ilmu sehingga melupakan diri sendiri. Bu Yung Tiang Kim bukan cuma menipu orang di dunia dengan menggunakan nama pendekarnya, dia pun menipu ilmu silat jago-jago persilatan itu sehingga beratus macam kepandayan sakti dan berpuluh macam ilmu beracun telah dipelajari olehnya. Tak nyana perbuatan jahatnya bisa dilakukan selama puluhan tahun tanpa diketahui orang persilatan. Dia mempunyai semacam keistimewaan, yakni selamanya enggan membunuh orang secara sembarangan, apabila tidak terpaksa, dia enggan turun tangan secara kekerasan. Kekuatan terbesar yang dimilikinya adalah menipu bukan saja orang yang tertipu tidak merasa, bahkan masih memujinya sebagai orang baik, sekalipun ada orang yang menderita kerugian di tangannya, belum tentu mereka akan tahu kalau dia sesungguhnya orang jahat. Nyohang Len manggut-manggut. Selama hidup kerjanya memang menipu orang, tapi dia sendiri pun menderita kerugian karena ditipu orang, dari catatan sejarahnya aku telah membaca semuanya itu, aku pun dapat merasakan penyesalannya. Usahanya yang dibangun dengan susah payah dari penuh perjuangan akhirnya dirampas orang secara gampang, selama puluhan tahun terakhir ini dia telah merasakan siksaan dan penderitaan akibat ditipu, oleh sebab itu meski dia mempunyai banyak dosa dan kesalahan, namun dia berusaha untuk menyesali dengan menahan hina dan sedih, dia berusaha memperpanjakan hidupnya hingga kini sesungguhnya tujuan yang terutama baginya adalah untuk menghancurkan perguruan tiga malaikat dari muka bumi ini. Seng Cusian memandang sekejap ke arah orang yang berbaju hitam yang sedang duduk bersila di atas tanah itu, kemudian bertanya. Nona Nyo, sampai kapankan orang-orang itu baru akan menjadi sadar kembali? Mereka terbagi dalam usia yang berbeda dengan tinggi rendah tenaga dalam yang berbeda pula, oleh sebab itu saat bagi mereka untuk sadar pun berbeda-beda. Setelah berhenti sejenak sambungnya lebih jauh, kita tidak usah mengurusi mereka lagi. Setelah sadar nanti orang-orang itu akan teringat kembali dengan kejadian-kejadian lama, apa yang dilakukannya selama puluhan tahun akan mereka rasakan bagaikan dalam impian. Nah, mari kita berangkat. Kemana? Memasuki perguruan tiga malaikat, Moga-moga sahah dalam semalaman saja kita dapat memusnahkan perguruan tiga malaikat dari muka bumi ini. Hanya mengandalkan kekuatan dari kita beberapa orang tanya pauheng keheranan. Benar, kita semua sadar dan segar bugar, sebaliknya orang-orang dalam perguruan tiga malaikat hanya domba-domba yang kehilangan jalan dan mati angin. Dan, kalau dibilang kita hendak memusnahkan perguruan tiga malaikat, maka lebih tepat kalau dikatakan kita sedang menyelamatkan jiwa mereka. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang dikendalikan kesadarannya, namun sebelum kesadarannya pulih kembali mereka tentu akan menganggap kita sebagai musuh, bila mereka turun tangan, bukankah kita harus memela diri seru pauheng? Nyo Hang Ling termenung dan berpikir sejenak, kemudian menjawab pelan. Pertanyaanmu ini bagus sekali. Tindakan kita menolong orang, ibaratnya memasuki sebuah rumah yang berisi orang gila, sekalipun aku mengetahui bagaimana caranya menghadapi mereka, namun tak berani menjamin kalau pasti akan berhasil. Bila tiada orang yang berjiwa ksatria dan pendekar, lebih baik memang jangan turut serta. Selesai berkata, tanpa menggubris beberapa orang itu lagi, dia meneruskan perjalanannya seorang diri. Sesungguhnya di dalam gada sengcusian sekalipun sedang dibakar oleh api dendam yang telah tertanam selama dua puluhan tahun, namun setelah duduk persoalannya menjadi jelas, kobaran api tersebut telah padam. Inilah hasil yang mereka peroleh setelah berjuang selam dua puluh tahun dalam dunia persilatan, otomatis padamnya api tersebut segera diikuti dengan munculnya perasaan putus asa dan kecewa yang mendalam. Tetapi, setelah mendengar ucapan dari Nyo Hong Leng barusan, semangat serta kegagahan mereka segera muncul kembali, semua kemurungan dan kekecewaan segera tersapu bersih dari dalam benaknya. Para jago saling berpandangan sekejap, kemudian serentak maju mengejar ke belakang Nyo Hong Leng tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiada orang yang menanyakan lagi bahaya macam apakah yang bakal mereka jumpai, juga tiada orang yang menanyakan besar kecilnya keberhasilan serta kegagalan yang bakal mereka temui, seakan-akan mereka berangkat dengan hati yang rela serta semangat juang yang tinggi. Inilah keberanian serta kerelaan yang tercipta oleh kebesaran jiwa seorang pendekar sejati. Dengan mengikuti di belakang Nyo Hong Leng, berangkatlah mereka menuju ke depan dengan langkah lebar, setiap orang berjalan sambil membusungkan dada dan senyuman riang menghiasi raut wajah mereka. Setelah berjalan sejauh beberapa ali dan tiba di depan mulut sebuah lembah yang diapit sepasang puncak, mendadak Nyo Hong Leng berhenti berjalan, kemudian setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah para jago, dia berkata, Barang siapa enggan mengikuti perjalanan kami, silahkan berbelok ke selatan dan berlalu dari sini, bila kebetulan bernasib baik dan tidak sampai bertemu dengan para peronda dari pihak Sam Sengbun, maka bila waktu sebelum terang tanah nanti akan berhasil meninggalkan daerah berbahaya ini. Tiada jago yang menjawab, tiada pula yang celingkan ke sana kemari, tampaknya semua orang sudah mengambil keputusan masing-masing dan tak perlu menengok ke arah yang lain. Malahan tiada orang yang berniat meninggalkan tempat itu, sambil menghela nafas Nyo Hong Leng berkata, Bila penyerangan kita ke dalam perguruan Sam Sengbun meski bisa berjalan lancar, toh beberapa pertarungan sengit tak bisa dihindari, apakah saudara sekalian bisa selamat tanpa cedera apapun, aku sama sekali tidak menjamin. Sekalipun harus mati kami tak menyesal, Nona tak usah memikirkan hal yang bukan-bukan ujar para jago serentak. Kembali Nyo Hong Leng berkata, Bu Yung Im Seng sedang berada di atas puncak tersebut dan sedang beristirahat dalam sebuah gua rahasia, aku akan menengok keadaan lukanya lebih dulu. Dengan kepandaian silatnya yang lihai, bila lukanya sudah sembuh dan kita bisa mengajaknya turut serta berarti kalian akan mempunyai kesempatan yang lebih besar lagi untuk meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Terserah keputusan Nona, kami semua hanya akan turut perintah, kata Tong Lim. Baik, silahkan saudara sekalian beristirahat dulu di sini, aku akan pergi menyiapkan sedikit hidangan buat kalian semua. Ketahuilah jebakan dan perangkap yang diatur orang-orang Sam Sengbun amat lihai, aku rasa belum terlambat bila kita berangkat setelah terang tanah nanti. Selesai berkata dia membalikan badan dan berjalan menuju ke arah dinding tebing. Nona Nyo, apakah kau memerlukan bantuan Siao Moai seru kuik soat kun cepat? Bila Cici bersedia membantu, tentu saja hal ini lebih baik lagi. Siao Moai bersedia membantumu. Maka berangkatlah kedua orang gitu bersama-sama mendaki dinding tebing. Sementara itu Seng Cusian sekalian sudah merasa kagum sekali terhadap Nyo Hang Leng, maka apa yang diucapkannya hampir boleh dibilang menurut sekali, mereka lantas duduk bersila di atas tanah dan mengatur pernafasan. Kuik soat kun dengan mengikuti di belakang Nyo Hang Leng telah tiba di puncak tebing tersebut. Nyo Hang Leng segera mendorong sebuah pintu batu dan masuk ke dalam sebuah gua. Terhadap keadaan dalam gua tersebut, tampaknya Nyo Hang Leng hampal sekali, dengan cepat dia telah mengambil korek api dan menyulut sebuah hobor. Kuik soat kun memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ujarnya. Disinikah Nona merawat lukamu? Nyo Hang Leng menggeleng. Tempat ini merupakan tempat buyung Im Seng merawat lukanya, Siao Moai tidak merawat luka di sini. Sementara itu Kuik soat kun telah selesai memperhatikan keadaan di sekitar sana, ternyata di situ kosong melompong dan tidak nampak bayangan tubuh dari buyung Im Seng, tanpa terasa dia lantas menegur. Kini buyung Im Seng berada di mana? Inilah tipu muslihat yang diatur buyung Tiang Kim Lo Chiam Pual, hingga sekalipun ada. Orang yang berhasil menemukan goa ini, tak nanti mereka akan menemukan pintu rahasia menuju ke ruang goa yang sesungguhnya. Sembari berkata dia lantas mendorong ke arah dinding, sebuah pintu rahasia segera terbuka. Tampak buyung Im Seng masih tetap mengenakan jubah hijaunya, sekarang dia sedang terbaring dan nampaknya sedang tertidur nyenyak sekali. Di samping buyung Im Seng berbaring pula seorang hwasyo kepala gundul yang mengenakan jubah hitam. Dengan terkejut kuik soat kun segera bertanya, Siapakah orang ini? Hong Busiang. Apa? Hong Busiang kuik soat kun semakin terperanjat. Benar, sebetulnya dia memang seorang hwasyo, setelah menjadi toa sengcu dari perguruan tiga malaikat dia mulai memelihara rambut lagi, apa yang terlihat sekarang tak lebih hanya paras muka aslinya saja. Siaw Moai betul-betul terkecoh, sungguh tak ku sangka kalau dia adalah seorang hwasyo. Dewasa ini, meski aku sudah mengetahui banyak urusan karena buyung Tiang Kim memberitahukan hal itu kepadaku, dari catatan yang ditinggalkan aku pun sudah banyak mengetahui budi dendam yang terjadi dalam dunia persilatan selama puluhan tahun terakhir, namun catatan tersebut lebih menitik beratkan pada perjalanan atas kejahatan serta ilmu silat pribadinya, oleh sebab itu aku harus membuktikan satu persatu sebelum dapat memahami semua duduk persoalan yang sesungguhnya. Sambil berkata dia mendorong pintu rahasia dan mengeluarkan daging menjangan yang sudah lama diawetkan, kemudian katanya lebih lanjut. Cici, semua hidangan tersebut cukup untuk membuat perut kita beberapa orang menjadi kenyang, cuma kita perlu memanggangnya kembali di luar sana. Soal ini siyao muai bisa melakukannya, tak usah merepotkan dirimu lagi. Setelah menerima daging menjangan tersebut dia berpaling dan memandang sekejap lagi ke arah buyung imseng sekalian lalu katanya pula, Apakah mereka sedang tidur? Boleh dibilang begitu, cuma bila tiada bantuan dari orang lain maka selamanya mereka tak akan sadar kembali, katanya kemudian. At-a-a-a-quik soat kun berseru tertahan, obat apakah yang telah mereka telan nyol hang leng menggeleng? Tidak, mereka tidak menelan obat, mereka hanya ditusuk beberapa buah jalan darahnya dengan jarum emas, hal ini bisa membuat seluruh aurat syaraf serta daging dan otot mereka mengendor, menurut catatan yang ku baca, beristirahat semacam ini merupakan beristirahat jarak panjang bukan saja besar manfaatnya untuk membantu pengobatan suatu penyakit lagi pula bisa memulihkan kembali daya tahan serta kondisi tubuh seseorang dalam waktu singkat. Apakah Nona tidak ingin jika ku saksikan tempat-tempat yang bakal kau tusuk dengan jarum emas bu? Nona memang seorang yang pintar, sesungguhnya ilmu jarum emas penusuk jalan darah ini hanya bermanfaat bagi ilmu pengobatan, tapi bisa pula digunakan untuk kegunaan lain, aku telah mendapat pesan dari buyung tiang kim lociampu agar tidak memperlihatkan kera kepandayan tersebut kepada orang lain. Aku mengerti kata kuik soat kun sambil manggut-manggut, tanpa membuang waktu lagi dia segera melompat keluar dari gua itu. Tak kala dia sudah memanggang daging menjangan dan balik kembali ke dalam gua, buyung imseng serta hong busyang yang berpakaian pendekta telah duduk. Tampaknya kedua orang itu merasa lapar sekali, keempat metu mereka tengah mengawasi daging menjangan di tangan kuik soat kun itu dengan pandangan rakus. Sambil tertawa Nyo Hong Leng berkata, berilah dua potong daging menjangan itu untuk mereka. Kuik soat kun mengiakan, dia merobek dua potong daging menjangan dan diserahkan kepada mereka. Kedua orang itu segera menerima pemberian daging menjangan itu dan disikat dengan lahap. Kuik soat kun sangat berharap buyung imseng atau hong busyang dapat mengucapkan sepatah dua patah kata, namun dia sangat menyesal kedua orang itu hanya makan sambil menundukkan kepala, sepatah kata pun tidak berbicara. Tiba-tiba Nyo Hong Leng berbisik lirih. Enci kuik, mari kita pergi, berikan daging menjangan tersebut kepada mereka. Walaupun kuik soat kun mempunyai beribu patah kata yang hendak ditanyakan, ternyata Nyo Hong Leng sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya untuk berbicara. Begitu selesai berkata dia lantas melompat keluar dari gua tersebut, terpaksa kuik soat kun harus mengikuti di belakangnya. Nyo Hong Leng membagikan daging menjangan tersebut kepada para jago kemudian katanya, Hari sudah siang, bila kalian telah kenyang kita harus berangkat sekarang juga. Para jago sudah bertekad untuk mengorbankan jiwa raga mereka, nampak orang-orang itu berwajah cerah dan penuh semangat setelah menerima daging menjangan tersebut, dilalapnya hidangan tersebut dengan lahap. Nyo Hong Leng duduk di atas tanah, sambil merobek sepotong daging menjangan dan dimasukkan ke dalam mulut, katanya sambil tertawa. Encik Kuik, mari, kau pun makan sedikit. Kuik soat kun merobek pula sepotong daging menjangan dan dimasukkan ke mulut, lalu bertanya. Bagaimana denga kedua orang itu? Ilmu silat yang mereka miliki sangat tinggi, tentu saja kita harus mempergunakan mereka. Sengcusian mendehem pelan, kemudian menyelah. Nona Nyo, maaf bila aku lancang mulut, bolahkan aku tahu siapakah kedua orang yang kau maksudkan. Yang satu adalah Puyung Im Seng sedangkan yang lain adalah Hong Bu Siang, bekas Toa Sengcu dari perguruan tiga malaikat. Ah 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 ah, berasal dari manakah Hong Bu Siang itu kembali Sengcu Sian berseru tertahan. Semula dia adalah Sian Ki Taisu dari Siam Lim Si. Aku kenal dengan Sian Ki Taisu Seru Tongin, bukankah dia adalah anak murid Tiantong Taisu? Terhadap masalah paunya aku hanya mengetahui sangat terbatas, maaf bila aku tak bisa menjawab pertanyaan kalian. Pau Heng segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, mungkin Nona Nyo sudah mempunyai rencana yang amsak namun kami sama sekali tidak tahu menahu, apalagi dalam perjalanan kita memasuki perguruan tiga malaikat kali ini. Berbicara dari kebaikannya adalah 90% bakal mampus, hanya 10% hidup, oleh karena itu aku mohon keterangan tentang sesuatu dari Nona. Katakanlah, aku merasa terharu sekali oleh kebesaran jiwa Nona sehingga benar-benar telah mengesampingkan soal memati hidup kami, namun aku pun berharap bisa menjadi setan yang memahami persoalan, kalau kami diharuskan mampus dalam kebingungan, sesungguhnya kami mati dengan metu, tidak meram. Nyo Hang Ling termenung dan berpikir sejenak, kemudian katanya pelan. Selama puluhan tahun terakhir ini, seluruh rahasia besar Uduni Persilatan hampir terletak di perguruan tiga malaikat ini, apabila perguruan tiga malaikat sudah dihancurkan, maka kalian pun akan mengerti dengan sendirinya. Jadi kalau begitu, Nona sama sekali tidak tahu. Tahu sedikit tapi tidak keseluruhannya, lagi pula banyak persoalan yang keketawi ujungnya tidak ku ketawi akhirnya. Yang paling merisaukan bagiku sesungguhnya hanya satu, yakni Bu Yung Im Seng sesungguhnya putra siapa? Padahal kekhawatiran serta perhatian Seng Cusian sekalian jauh lebih dalam daripada Pao Heng, serentak mereka memasang telinga dan mendengarkan dengan seksama. Seharusnya kalian sudah tahu, dia adalah putra Chi Im Kiong Chu. Lui Hua Hang menghela napas panjang setelah mendengar ucapan mana, lalu katanya. Nona, Sukoku itu sudah memasuki agama semenjak muda, ia tak pernah menikah. Bila Bu Yung Im Seng bukan putra Chi Im Kiong Chu bagaimana mungkin ia bisa hidup sampai sekarang? Kau anggap pihak perguruan tiga malaikat benar-benar tidak mampu membunuh dirinya? Apakah Bu Yung Tiang Kim sudah lama mengetahui akan kejadian ini? Mungkin demikian. Waktu itu mungkin dia tak pernah berpikir sampai begitu dalam. Tapi oleh karena kecerdasannya yang luar biasa, setiap masalah tentu disiapkan langkah mundurnya, maka hal ini bisa terjadi seperti sekarang. Coba kalau Chi Im Kiong Chu tak berferniat merampas kekuasaan, mungkin di dunia ini pun tak akan muncul Bu Yung Kong Chu yang membuat pembalasan demdam. Persoalan tentang Bu Yung Im Seng apakah tidak diketahui sama sekali oleh Suteku itu? Tanda tanya-tanya Seng Chu Sian. Dia tahu, sayang dia tahu agak terlambat sahutnya Oh Hang Leng. Kemudian setelah termenung sejenak, dia menyambung lebih jauh. Bu Yung Tiang Kim telah memperalat hubungan kasih antara ayah dan anak itu untuk membuat sebuah lubang kecil pada pertahanan perguruan tiga malaikat yang ketat. Seandainya tiada manusia yang bernama Bu Yung Kong Chu, sekalipun saudara sekalian mempunyai niat balas dendam, mungkin belum tentu dapat menimbulkan badai dalam dunia persilatan seperti ini. Benar juga perkataan Nona kata Pao Heng, andai kata tiada pemunculan Bu Yung Kong Chu dalam dunia persilatan, aku pun tidak akan terseret pula untuk menggabungkan diri dengan kelompok pencari balas ini. Kalau bukan lantaran Bu Yung Kong Chu, aku dan Enci Kwi pun tidak akan sampai di sini, ucap Nyo Oh Hang Leng pula. Sungguh tak nyana kalau kita telah diperalat selama puluhan tahun olehnya, bahkan sedikit pun tidak merasa keluh sengcusian. Nona Nyo Oh menadak Tong Lim menyela, lo mempunyai beberapa patah kata, entah pantas tidak untuk diutarakan? Kita masih mempunyai cukup waktu untuk menjawab beberapa buah pertanyaanmu, tanyakan saja. Dengan usia Nona yang begitu muda serta kepandayan silatmu yang begitu hebat, sudah pasti kau berasal dari keluarga persilatan yang termashur di dalam dunia persilatan, ayah dan ibumu juga pasti merupakan tokoh-tokoh ternama dalam dunia persilatan, entah apa sebabnya kau bisa terseret pula di dalam persoalan dunia persilatan yang penuh buai dendam dan tipu muslihat ini? Karena rasa ingin tahu. Ingin tahu apa? Tak ada salahnya kalau ku katakan kepada kalian, aku menaruh perasaan ingin tahu terhadap Buyung Kong Chu, nama besar Buyung Tiang Kim kelewat termashur dan ketenarannya telah mempengaruhi segala sesuatunya, sehingga membuat orang merasa ingin tahu terhadap segala sesuatu tentang Buyung Kong Chu dengan usianya yang masih muda namun memikul beban dendam kesumat yang begitu besar tanpa terasa membuat pemuda itu menjadi lebih serius dan pemurung, hal mana pula yang membuat ia berbeda sekali dengan pemuda-pemuda lain sebaya usia dengannya. Setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Kwik Soat Kun, dia menyambung lebih jauh. Nama besar Buyung Tiang Kim yang begitu termashur membuat banyak orang seringkali membantunya secara diam-diam, mungkin anggota perguruan Sam Sengbun itu banyak yang jahat, tapi toh akan tiba juga saatnya untuk menemukan suara Liang Sim. Sendiri, hal inilah yang membuat Buyung Kong Chu seringkali menciptakan banyak kejadian aneh yang sama sekali di luar dugaan. Eh, masuk di akal Seng Cus yang manggut-manggut. Nona kata Lui Hua Hang pula, sekarang kau telah memahami asal-usul Buyung Im Seng, apakah kau mempunyai pandangan yang berbeda terhadap dirinya? Ya, berbeda sekali, aku merasa Buyung Im Seng yang sekarang tak lebih hanya seorang manusia biasa, sebab dia telah kehilangan pancaran sinar dan kemas huran dari Buyung Tiang Kim. On Mi Tohut Kyoji Taiso memuji keagungan Seng Buddha, beberapa patah kata Nona sungguh bernada mendalam, tapi ucapanmu memang merupakan kenyataan, ada sementara manusia yang hidup di dunia ini namun tidak memahami apa artinya hidup. Setelah mengetahui apa arti hidup, lalu apapula kegunaannya tukasnya Ohang Leng cepat. Ohang Leng tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 sekarang kita harus berangkat, bila persoalan seperti itu dibicarakan lebih jauh, bisa jadi semangat serta kegagahan kita akan turut tenggelam, sehingga untuk memasuki perguruan tiga malaikat pun menjadi enggan. Aku akan memanggil buyung Im Seng dan Hong Bus yang lebih dulu kata Nyo Ohang Leng. Tak selang berapa saat kemudian, dia sudah muncul kembali sambil mengajak buyung. Im Seng dan seorang manusia berbaju hitam yang mengenakan kain cadar berwarna hitam pula. Kwi Ksoatkun memandang sekejap ke arah manusia berbaju hitam itu, lalu menegur. Siapakah orang ini?